Anggota DPD RI Mamberop Rumah Kik mengapresiasi keberpihakan Bupati Joni Kamuru melindungi hak ulahan masyarakat adat sehingga perlu dicontoh semua pimpinan di tanah Papua. Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI Mamberop Rumah Kik pada diskusi publik dan konferensi per secara daring yang dilaksanakan Koalisi Masyarakat Adat Papua pada Senin 30 Agustus 2021. Diskusi yang dihadiri Bupati Sorong ini membahas perlindungan terhadap hak-hak ulahan masyarakat adat orang asli Papua. Anggota DPD RI Mamberop Rumah Kik pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada Bupati atas keberpihakan terhadap hak ulahan masyarakat adat. Menurut Mamberop, kebijakan Bupati Sorong ini merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak ulahan masyarakat adat orang asli Papua sekaligus menjaga nilai kearifan lokal dan melindungi pemenuhan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Keberpihakan Bupati diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua pemimpin di tanah Papua, khususnya orang asli Papua, untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Bupati Sorong, Dr. Jonika Muru pada kesempatan tersebut mengaku mencabut izin usaha perkebunan empat perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Sorong karena cacat prosedural. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian yang panjang dan dari beberapa kajian yang dilakukan, akhirnya izinnya dicabut karena juga berdampak buruk bagi hak adat masyarakat Papua. Turut hadir dan memberikan dukungan kepada Bupati, yaitu Ketua Elema Malamoi, Silas Ong Gekalambi, Toko Perempuan Moi, Farida Klasim, dan Pendeta Dora Balubun, selaku Toko Agama dari GKI di Lana Papua. Hasim Kelirei CWM Channel Terima kasih telah menonton!